Tuh, museum kita berlanjut. Ayo, ikut aku. Oh, ini sangat menarik. Apa yang menarik di sini? Sekarang kita harus melukis wajah sedih ini. Ini akan jadi lebih lucu. Sungguh sebuah lelucon. Nah, itu baru baik. Aku sangat menyukainya. Candy, apa yang kamu lakukan? Ha, ini sangat lucu. Aku juga punya ide. Mari kita hias rambutnya juga. Aku punya cat orange. Susie, kamu jenius. Apa yang kena lakukan di sini? Siapa yang memberimu izin untuk menggambar? Keluar dari sini. Pergilah sendiri. Jangan mendorong. Oh, tidak. Itu bukan salah kita. Jangan memorahi kami. Itu adalah sebuah keselakaan. Keselakaan, katamu. Sekarang mari kita percinta siapa yang pandai dalam hal apa. Saatnya untuk tantangan. Oh, di mana kita? Apa? Selamat datang. Aku punya kejutan untukmu. Aku akan memberikannya padamu. Oh, dia sangat imut. Ini adalah tugas pertamamu. Siapapun yang membuat anak kucing terbaik dari plastisin akan mendapatkannya. Waktu telah berlalu. Mulailah bekerja. Hare! Akhirnya, aku suka memahat dengan plastisin. Jadi, mari kita lihat apa yang kita punya di sini. Oh, warna apa yang harus aku pilih? Hijau atau kuning? Tidak, hijau terlalu gelap. Kuning adalah yang terbaik. Apalagi ini warna favoritku. Hei, ada apa ini? Kenapa plastisinnya sangat keras? Oh, ayolah. Oh, sayang sekali. Aku tidak bisa berbuat apa-apa. Lihat, Candy. Ada pisau khusus untuk plastisin di sini. Dia memotongnya jadi beberapa bagian dengan baik. Nah, lihat. Itu mudah. Terima kasih, Betty. Kamu memang hebat. Lihat. Aku akan menunjukkan padamu apa yang bisa dilakukan selanjutnya. Kita hanya perlu menggurungnya jadi bola dengan tanganmu. Atau lebih baik dengan dua tangan. Aku sudah punya batang tubuh dan kepala. Susie adalah seorang master. Dia makan segalanya dengan sangat cepat dan baik. Aku juga mau. Kucingku akan punya kaki terpanjang. Seperti pria yang sangat tampan. Kamu hanya perlu mengamankannya di tubuhmu pada mereka agar tidak jatuh. Aku akan meletakkan kakinya yang lebih lebar. Nah, itu lebih baik. Bagaimana kamu menyukai tangan mewah ini? Bagus, kan? Aku sangat ingin menang dan dapat tanah kucing. Semuanya harus sempurna. Aku akan membuatkan nyatulingnya yang lucu. Oh, ada yang hilang. Ada apa itu? Sepertinya Betty mengencanakan sesuatu. Kamu lupa hal penting, Candy? Siap anak kucing pasti punya ekor yang lucu. Punyaku sudah siap. Aku akan menambahkan kumis, mata, dan hidung. Oh, manisnya. Ya, kucingmu memang bagus. Tapi dia sedikit membosankan. Kamu pasti tidak akan menang. Aku akan membuat kucingku yang paling unik. Aku akan membuatkan gigi keren dan mata ekspresif pada kucingku. Lihat, Betty. Astaga. Tungkol tangkap aku. Betty, kamu baik-baik saja. Ini sangat lucu. Apa kamu takut dengan topi bowlerku? Ayo lah bangun, tukang tidur. Oh, aku tidak bisa melihat apapun. Mana aku? Girls, aku bermimpi bahwa aku berada dalam tantangan. Apa kalian melihat kecamataku? Oh tidak, mereka rusak. Bagaimana ini? Jangan sedih, Betty. Aku tahu cara membantumu. Aku hanya perlu merekatkan kacamata dengan plastisin. Jika kamu mengambil warna hitam, tidak ada yang akan menyadarinya. Nah, ini dia, teman. Wah, terima kasih, Candy. Sekarang semua baik-baik saja. Biarkan aku memelukmu. Ini sangat lucu, tapi tanpa tangan. Ayo, tahan dirimu. Girls, kalian sangat lucu. Bermain-main dengan pisau, padahal kamu bisa mengambil penggiling adonan. Menghancurkan plastisin jauh lebih cepat dan nyaman dibandingkan dengan tanganmu. Meskipun aku tetap tidak mau menyerahkan pisaunya. Aku butuh ini untuk memotong alp telinga. Aku sudah menyiapkan semua bagian lainnya. Wah, cantiknya. Aku punya kucing yang sempurna. Oh ya, aku hampir lupa kumisnya. Ta-dam! Sekarang kamu sempurna. Oh, itu bagus, Susie. Terima kasih, Candy. Apa? Ya, kami siap. Lihat kucingku. Kamu suka? Dia agak menyeram, kan, Candy? Anak kucing sungguhan sama sekali tidak seperti itu. Jadi, kamu kalah. Ya, baiklah. Susie, kamu ingin jadi yang berikutnya? Ya, sekarang aku akan menunjukkan karyaku. Ini adalah anak kucingku. Oh, tidak. Dia berantakan. Tapi, itu tadi keren. Susie, kamu harus hati-hati. Ya, sih, ya. Nah, Betty, apa yang kamu punya? Ta-dam! Aku akan memberikannya padamu. Oh, itu sangat keren. Kamu yang menang. Terima kasih, Bu Guru. Nah, kucing ini sekarang jadi milikmu. Nah, bagaimana dengan kita? Oh, manisnya. Jangan khawatir, teman-teman. Aku akan membiarkanmu bermain dengannya sebentar. Apa kalian ingin melihat tugas selanjutnya? Dan ini dia, burger yang sangat enak. Wah, itu burger yang sangat indah. Aromanya luar biasa. Aku jadi lapar. Nah, itu tentu saja. Sekarang kalian harus melukis. Waktunya sudah mulai. Menggambar dengan adonan adalah ide yang keren. Aku suka kuning. Jadi, aku akan mengambilnya. Oh, ini sangat mengerikan. Adonan tidak semanis yang aku kira. Tapi, pancake-nya pasti terasa lebih enak. Nah, kita nyalakan kompornya dulu. Bagus. Sekarang kita lanjut. Wah, warna hitam. Sekarang kita akan memulai melukis. Ini bagus. Candy sudah mulai, jadi aku akan mulai bekerja juga. Kita hanya perlu menyalakan kompor. Hmm, ada yang tidak beres? Kenapa adonannya tidak mau keluar? Oh, apa yang terjadi? Oh, aku harus mencoba menekan lebih keras. Oh, aku jadi kotor semua. Aku harap tidak ada yang memperhatikan ini. Oh, kita harus segera menyekai wajahku. Oh, sepertinya lap ini bisa juga. Lihat, Susie. Itu lucu banget. Nah, itu lebih baik. Semuanya tampak bersih. Kita bisa terus bekerja. Kita akan menggambar dan memikirkan burgernya. Oh, ternyata sangat keren. Sekarang kita bisa mengisi latar belakang dengan warna. Wah, betapa hebatnya aku. Hmm, aku pasti tidak bisa mengalahkan Susie. Aku punya ide. Susie, lihat. Bukankah ibumu ada di sana? Di mana? Aku tidak melihat apapun. Tidak ada siapa-siapa di sana. Aku hanya mengalihkan perhatianmu untuk mematikan kompornya. Apa kamu baik-baik saja? Aku tidak tahu. Sepertinya mungkin. Baiklah, pancakeku sudah siap. Saatnya untuk mengeluarkannya dan mengambil ladiahnya. Apa? Lalalala, memasak itu menyenangkan. Kenapa semua bahan terbuat terpisah? Sekarang aku akan tunjukkan padamu. Lihat, aku akan mengambil burger asli. Tapi ini terbuat dari pancake. Keren, Betty. Itu ide yang bagus. Menurutku itu aneh. Sepertinya sudah waktu jatuh membalik pancakeku. Apa? Semuanya tercoreng. Bagaimana ini? Apa masalahnya? Oh, aku tahu komporku mati. Aku tahu itu semua pasti kelakuanmu, Candy. Waktunya sudah habis. Pamerkan karyamu, teman-teman. Nah, ini burgerku. Itu sama sekali tidak bagus, Candy. Oh, kalau gitu baiklah. Aku akan memakannya saja. Bagaimana dengan sushi? Segalanya tampak buruk untukku. Lagi? Itu tidak akan berhasil. Oh, menyebalkan. Tunjukkan padamu, Betty. Silahkan. Luar biasa dan sangat cerdas. Burger ini untukmu. Wah, ini sangat menggugah selera dari dekat. Aku sangat lapar. Hmm, ini luar biasa. Aku tidak bisa berhenti. Aku belum perlu makan sesuatu yang lebih enak dalam hidupku. Betty makan dengan senang hati. Kamu juga menginginkannya. Sayang sekali cuma ada satu. Aku punya tugas baru untuk kalian. Siapapun yang menggambar minion terbaik akan mendapatkannya. Silahkan, teman-teman. Ayo mulai. Aku tidak bisa mengacaukannya kali ini. Yang penting melakukan semuanya dengan tepat. Jika tidak, kamu tidak akan menghapusnya nanti. Nah, sepertinya itu berhasil. Siluatnya sudah ada dan sekarang aku bisa mengubah waran dan mengecat backgroundnya dengan cat kuning. Oh, ini sangat keren. Oh, aku hampir selesai. Oh, ini sangat indah. Aku juga hampir selesai. Kali ini tidak ada yang bisa menghentikanku untuk menang. Wow. Ya, itu keren banget. Apa? Wah, Betty. Kamu memang punya bakat. Dan minionku terlihat seperti noda. Aku akan kalah lagi. Tapi aku punya ide cemerlang. Untuk melaksanakan rencanaku, aku butuh permain karet. Sedikit mengunyah dan sedikit trik akan siap. Hei, Betty. Lihat. Ada apa di sana? Aku tidak punya teman. Meskipun dia tidak melihatnya, aku akan menampalkan permain karet padanya agar dia tidak bisa menggambar. Oh, ini pasti luar biasa. Aku tidak melihat apapun. Sepertinya aku hanya menghayal. Kamu jahil banget. Apa yang terjadi? Kenapa cat birunya tidak menempel? Kita harus meniap baby keras. Oh, sepertinya aku menderung terlalu keras. Oh, Betty. Itu bau banget. Maaf, aku tidak melakukannya dengan sengaja. Itu terjadi. Oh, untuk saja ada maskap di sini dan dia tidak mengganggu menggambar kita. Oh, atau pengganggu. Nah, itu lucu banget. Aku rasa kamu tidak bisa menggambar lagi. Jadi aku akan meminjam warna biru dari Candy untuk menyelesaikan pekerjaan ini. Hooray. Oh, aku punya gambar yang paling bagus. Nah, sudah siap. Nah, waktu habis. Apa yang kalian lakukan? Ayo, artis mudaku. Ini minionku. Itu sebenarnya bukan hal yang dibutuhkan. Oh, sayang sekali. Candy, apa yang kamu punya? Kamu tidak akan menyukainya. Ya, itu sangat jelek. Aku tahu itu. Oh, terserah saja. Betty, aku menunggu gambarmu. Nah, ini dia. Wah, itu sangat keren. Itulah yang dibutuhkan. Hooray. Nah, hadiah ini untukmu. Terima kasih. Aku senang banget. Aku ingin tahu bagaimana cara kerjanya. Wah, keren. Wah, itu sangat hebat. Apa kamu menyukai video lucu? Kami mengundang kalian untuk subscribe HHano. Kami suka lelucot. Jangan lupa like untuk mendukung saluran kami. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Sampai jumpa di video selanjutnya.